Vaksinisasi COVID-19 tahap pertama di Kabupaten Bengkalis mendapatkan dukungan dari toko masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan sejumlah toko untuk mengikuti program vaksinisasi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Imam Sabci, mengatakan saat ini Dinas Kesehatan sedang melakukan perencanaan vaksinasi kepada 10 toko masyarakat Kabupaten Bengkalis. 10 nama tersebut merupakan perwakilan dari toko-toko yang ada di Bengkalis. Dipilihnya 10 toko ini untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat aman dan halal. Hal ini akan kita lakukan pencanangan karena tahapan pertama secara regulasi adalah penurut tenaga kesehatan yang sudah terdapat dan 10 toko masyarakat. pencanangan di rumah sakit dengan perwakilan vaksinasi terhadap 10 toko masyarakat. Cuma karena beberapa hal, salah satunya adalah karena kesibukan toko masyarakat, kebanyakan tidak berada di tempat. Jadi atas kesepakatan dan pimpinan, untuk yang toko masyarakat kita tunda, bukan dibatalkan, ditunda. Meski demikian, hingga kini diskes Bengkalis belum bisa memastikan 10 nama toko yang akan mengikuti vaksinasi karena setiap toko yang dipilih nantinya harus memenuhi syarat, baik syarat umur dan kondisi kesehatan. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi Ceria TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.